100 hari di Minecraft, tapi cuma 1 chest. Yap, cuma ada 1 chest ini. Gak ada block yang lain lagi. Ini bukan chest biasa, karena setiap pagi, chest ini akan terisi item secara acak. Dan dari situ, aku bisa nge-build banyak health. Dan inilah pertualanganku selama 100 hari di Minecraft One Chest. Ya, ya, itulah pokoknya, guys, ya. 1 chest doang, jadi ayolah. Dan bisa kalian lihat sendiri, disini gak ada apa-apa, wey. Kosong semua, ya. Cuma ada botaknya ini. Langsung aja. Boom! Oke, disini aku dapet polysade underside, gold nugget, block of coal, dapet iron ingot juga, dan ini kenapa dapet netherite axe, bang? Ini lagi kawannya nportalframe, bang. Kan, salah lagi, kan? Astaga, gak nampak. Apa-apa, apa-apa, wey. Apa ini? Buang dulu, dah. Setelah itu, aku tambahin air dekat chestnya. Gak pake lama, langsung aja aku perbesar baseku, guys. Dan karena aku udah punya iron banyak, jadi langsung aja aku bikin full iron disini, guys, ya. Karena ya, udah kaya dari awal, guys. Dari pertama udah kaya, ya. Lanjut, aku coba untuk simpan semua itemnya ke dalam chest. Dan gak terasa udah malam. Karena hari udah gelap, jadi aku bikin yang namanya coal. Setelah itu, aku crafting juga yang namanya tors. Setelah itu, langsung aja aku taruh beberapa tors. Karena gelap banget, wey. Tolonglah, ya. By the way, guys, aku baru nyadar aku punya stalker disini, ya. Dan ya, aku gak tau mau ngapain lagi, guys. Karena udah gak ada yang bisa dilakukan lagi, guys. Ini chestnya, gak mau ngisi, wey. Ya, setiap pagi doang, guys, ngisi, guys. Jadi, aku gak tau mau ngapa-ngapain lagi. Mana nih, mana nih? Wey, wey. Cepat, wey. Cepat pagi, kok. Yah, di malam itu aku gabut. Dan aku gak tau lagi mau ngapa-ngapain. Dan jadi, aku macem orang gilak disitu, guys. Gak tau mau ngapain, ya. Dan keesokan harinya, akhirnya chestnya tuh tereset lagi, guys, ya. Dan saatnya kita buka, disini aku dapet oak sapling yang dimana itu paling penting dan juga tempat tidur. Jadi, aku gak perlu lagi macem orang gilak kalau di malam hari, ya. Dan item lainnya, aku gak peduli. Karena aku udah dapet beberapa blok lagi, jadi aku perbesar lagi biasku, guys. Dan karena aku udah punya oak sapling juga, jadi aku tanam. Jadi, ya, aku tanam beberapa biji aja. Karena aku butuh yang namanya daun nantinya. Dan by the way, aku bisa bikin yang namanya pupur blok, guys, ya. Hari pun mau menjelang malam, jadi aku pengen buat tempat baru, guys, ya. Dan kebetulan aku punya blok purpur ini. Dan karena aku udah punya tempat tidur, jadi aku bisa langsung tidur. Dan gak perlu lagi macem gila sebelumnya. Keesokan harinya pun aku coba buka chestnya lagi. Dan, ya, disini aku dapet school seeker. Dan juga ada nether star disini, guys, ya. Lanjut bekerja macem orang gila. Terus aku tambahin sekelilingnya itu daun. Terus aku bikin samping-sampingnya ini, biar lebih keren aja. Dan tiba-tiba aku kelaparan. Dan aku cuma punya mangkok racun ini, guys. Mau gak mau aku makan aja, guys. Ya, walaupun aku pikir aku bakalan... Next, aku lanjut lagi bikin tempat baru. Karena aku udah punya beberapa blok kayu. Dan disini aku buat untuk khusus tanam-tanam gitu, guys, ya. Dan ini apa nih, weh? Tolonglah katakan kepadaku ini. Kenapa ada item kayak gini? Aku gak tau deh ngularin suara gak jelas-jelas, guys, ya. Ini warden muncul gak, ya? Ini aku coba untuk apa-apa yang berkali-kali pun, guys. Masih gak muncul wardennya. Aku buka chest lagi dapet ini. Dan juga dapet school sensor. Ini pengen bangkitin warden, kayaknya. Dan ada kejadian yang bikin aku kesel. Yang di mana reinforce ini, guys. Ini blok kuat banget, guys. Aku coba untuk ngancurin beberapa jam ini. Pusinglah palaku ini. Dan setelah itu akhirnya hancur. Ya, aku buang, guys. Bloknya tidak berguna. Next, aku lanjut bikin tempat baru lagi. Dan aku tanamin. Jadi di bagian sini khusus untuk tanam-tanaman, guys, ya. Karena aku udah kelaparan, weh. Aku butuh makanan nih. Malam harinya pun aku coba untuk tanam-tanamin lagi. Karena aku dapet bone meal disini, guys, ya. Keesokan harinya chestnya cukup bagus. Karena aku dikasih makanan disini. Gak itu aja. Karena aku dapet medret leggings. Jangan lupa langsung aku bakar ayamnya, guys. Besok kayaknya kerja lagi, weh. Kerja bagi kuda, ya. By the way, ayamku udah mateng. Jadi ya, makan dulu, guys. Nanti aku kelaparan, kan. Saat lagi hujan, aku coba untuk tanam. Dan ya, aku dijepit sama pohon, guys. Tolong, aku dijepit sama pohon, guys. Pohon yang ingin membunuhku. Mampus aku hancurin. Biar gak bisa bunuh aku. Mampus nih kawannya juga nih aku hancurin. Yap, selanjutnya aku bikin tempat baru, guys, ya. Dan tempat ini aku pengen buat rumah nantinya. Jadi aku butuh space yang cukup besar. Besok paginya aku berantem, guys. Ada beberapa mob yang pengen ngajak berantem sama aku. Ah! Boom. Oh, golden apple. Golden apple. Uh, and crystal. Mantap sekali. Lanjut kerja, guys. Kayaknya dikasih item bagus. Kita jadi semangat, ya. Dan inilah jadinya. Cukup besar, ya. Botak apa, lu, botak. Pakein golden apple. Hari selanjutnya pun aku bikin cobblestone generator, guys, ya. Dan kali ini aku gak gagal seperti sebelumnya. Ini berhasil, guys, ya. Pertama kali nyobak udah berhasil, lu. Oke. Astaga, nih. Creeper. Creeper. Botak, lu. Ah, nunggu aja. Aduh, bapaknya lagi, nih. Mampu satu bapak, ya. Oke, mamak, ya. Oke, wuh, sodaranya. Kakek. Oke, kakek. Cana meledak. Kakeknya meledak, guys. Nih, satu lagi, nih, neneknya. Ini aku cukup banyak melawan beberapa mob di sini, guys, ya. Karena ini mode hard. Uh, uh, no, 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 no. Uh, serem banget. Dan seperti inilah jadinya, guys. Apa? Gajah berantem, kau bang? Ayo ke sini berantem kita. Mana lagi? Merinding aku. Merinding. Buka chest lagi. Dan di sini aku dapat beacon, guys, by the way. Malamnya aku masak emerald. Kayaknya baru kali ini aku masak emerald, guys, ya. Oke, sip. Kali ini semoga bagus. Gadeh, bagus, tolong. Karena chest itu gak bagus, jadi aku frustasi dan aku coba untuk cari cobblestone banyak-banyak, guys. Gak lupa juga kerja, guys, sambil menyiksa diri, ya. Ini kenapa hancur? Ini kenapa hancur, bang? Kok bisa hancur? Oh, iya, guys. Aku lupa kalau sebelumnya itu aku ada nambahin kayu, guys, ya. Oke, seperti ini. Oke, satu lagi, dah. Bagus. Nah. Baguslah, please. Baguslah. Aku udah capek nunggu, nih. Boom. Aku dapet telur, guys. Telur apa, ini? Oke, gak dapet. Uh, uh, dapet ayam. Satu. Masih bocil. Oke, satu lagi. Uh. Oke, ini makanan untuk mau bocil. Oke, satu lagi. Mana? Nah, ini nih. Nah. Biar kalian nanti bisa nikah, ya. Biar bisa punya anak. Selanjutnya pun aku bawa ayam-ayam tadi, guys, ya. Karena masih kecil, jadi aku bikin kandangnya. Aku butuh beberapa bone meal lagi, jadi aku korbanin beberapa seed untuk dijadikan bone meal. Wey, kebakar. Tolong, kebakar. Selanjutnya aku cari cobblestone seharian, guys, ya. Biar aku butuh banyak kayu. Bapak kau, kayu. Ya ampun, salah. Bisa banget. Apalagi tuh ada skleaton nyebeling. Nah, pake lapa. Mampus. Mampus. Kena kelapa, kena kelapa, kena kelapa, kena kelapa, bukan? Kesokan paginya, aku coba untuk membuka chest lagi. Dan kali ini, aku mendapatkan turtle egg. Gak, bukan itu sih, guys. Banyak item gak penting sebenernya, guys. Pusing, Pak, aku ini ngejelasin sama kalian. Kesokan harinya lagi, mereka udah gede, guys, ya. Jadi, mereka bisa bercinta dan menghasilkan bibit unggul. Itu sebuah ayam. Jadi, ya. Kita kasih makan aja mereka. Semoga mereka hidup dengan tenang, ya. Semoga aja gak aku makan nanti, guys. Lanjut, aku coba untuk duplikat beberapa dirt. Dan... Apalagi ini? Tadpole. Ini kodok, ya? Kayaknya kodok ini, guys. Cebong. Ya ampun. Selanjutnya pun aku bikin kayak tempat gitu, guys, ya. Jadi, rencananya ini nanti aku pengen bikin beacon di sini. Jadi, aku butuh tempat dulu. Pokoknya, ya rumah dulu lah pokoknya, ya. Dan aku kaget, guys. Karena cebongnya udah jadi kodok. Kalian liat tuh. Ini jadi kodok, guys. Eh, kodok. Muka lu jelek banget, kodok. Teori buka chest. Teori buka chest. Teori buka chest. Oke, oke. Tiga chest. Boom! Wuh, dapet trident. Gila, trident, men. Wuh, hand portal frame. Gila, apalagi ini? Wuh, nethered ho. Karena aku dapet banyak iron, jadi aku bisa bikin block of iron. Seperti yang kubilang, aku pun langsung membikin beacon. Ya, jadi, base-nya itu pake iron. Kemudian di atasnya itu aku pake gold. Karena aku belum ada diamond, by the way. Lanjut, aku coba untuk ambil beberapa kayu. Karena setelah ini aku pengen bikin rumah yang bagus, guys. Jadi, aku butuh banyak banget kayu. Tapi sebelum itu, aku coba untuk renovasi dulu di bagian kodokku itu. Tempat enchant, ya. Karena, ya, aku butuh tempat enchant nantinya. Langsung aja aku coba untuk enchant, guys, ya. Dan disini pake efisiensi 2. Aku buka chest lagi. Dan disini aku dapet diamond sword. Diamond sword-nya itu aku coba untuk enchant 2 sama sharpness 2. Selanjutnya pun aku coba untuk mencari kayu lagi. Jadi, selain aku pengen bikin rumah, guys, ya. Nah, jadi nanti rumahnya kita bakalan buat disini. Jadi, semoga aja rumahnya bagus, bang. Karena aku butuh beberapa kayu lagi untuk renovasi. Jadi, aku butuh kayu yang namanya sepursi ini, guys, ya. Dan, boom! Dan ini dia, tinggi banget. Langsung aja aku ambil spurs-nya ini, guys, ya. Karena dengan 4 biji kita bisa dapet banyak. Dan seperti yang kubilang sebelumnya, saatnya kita nge-build rumah, guys. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, karena memang rumahku, woy! Tolonglah, ya. Dan disini ada bell. Kalau misalnya mau masuk, guys, ya. Ya, tampilan itu nggak terlalu jelek. Ya, walaupun aku bilangnya ini jelek, ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Disini ruangan nggak tahu ruangan apa. Disini ada baju aku, guys, ya. Disini juga ada chest, shulker. Karena aku banyak banget shulker dapatnya. Oke, setelah itu kita... Oke, ke bagian sini, deh. Disini ada tempat tidur. Ini ada juga. Dan, ya, simple aja. Karena aku nggak bisa nge-build. Disini ada isi chest-chest kita. Kalau misalnya mau taruh barang. Kita lanjut ke belakang, deh. Oke, ke belakang, ya. Nah, disini tuh dapur, guys, ya. Ya, sama-sama kayak Lucky One Block desainnya. Tapi, ya, karena aku nggak bisa nge-build, jadi... Oke, makan dulu, guys. Kelapar aku, ya. Oke, sip. Oke, lanjut. Apa yang kubilang tadi? Oke, lupa bodo amat. Setelah ini, aku bakalan bikin yang namanya farm mob, ya, guys, ya. Jadi, let's go. Dan, by the way, ini udah jadi, guys, ya. Tempat mob farm-nya. Jadi, ya, tinggal kita bunuh-bunuhin aja mereka gini. Dan, kayaknya bentar aja sampai level 30. Karena ini more day hard. Oke. Oke, sip. Selesai. Ah, ah. Astagfirullahaladzim, kaisi. Sumpah aku bisa jatuh. Astaga, belum jadi lagi satu. Ah. Apalagi ini recovery compass. Nggak penting. Woy. Oke, udah selesai. Please lah, ya. Please lah, ya. Kemana lah aku pasang tadi, guys? Salah. Ah. Nah, ini baru bener, nih. Semalam salah, ya. Jatuh lagi barang-barangku. Kesokan harinya pun aku cari XP lagi, guys, ya. Karena XPku udah hilang semua. Jatuh sebelumnya. Jadi, ya, aku coba untuk bunuh mereka beberapa waktu. Aku buka chest lagi dan... Masih nggak penting. Laba-laba. Cepat banget jalannya. Satu. Mama kau warna-warni. Setelah itu, aku coba untuk pindahin beberapa barangku. Soalnya barangku tuh semak banget, guys, ya. Ini item randomnya tuh terlalu banyak, guys. Jadi, aku perlu chest tambahan. Nggak pake lama langsung aja aku upgrade diamond axe-ku, guys. Jadi, netherite axe. Bar-bar sekali. Malamnya aku coba untuk cari XP lagi, guys, ya. Tapi, ada kejadian yang nggak disangka-sangka. Yang gimana? Tiba-tiba creepernya meledak tanpa sebab. Aku panik banget. Langsung aja aku tutup semuanya, guys, ya. Ya, setelah itu aku coba untuk buka chest lagi. Karena udah pagi. Di sini aku dapet netherite sword dan juga dua netherite sword, guys. Ya, di sini aku ketemu bocil. Bocilnya bisa lolos, guys, ya. Soalnya ada celah yang bisa dekat ukuran dia gitu. Jadi, ya. Bocilnya banyak banget keluar. Jadi, aku putuskan untuk memperbaikinya seperti semula. Dan di bagian bawahnya itu aku ganti slab. Karena aku nggak mau bocil lagi keluar dari situ, guys, ya. Jadi, selahnya itu aku kecilin. Dan, ya. Seperti ini. Ya, dengan ini aku aman untuk mukul mereka. Mungkin creepernya tadi juga nampak dari celah-celah gitu, guys, ya. Singkat cerita, aku coba untuk crafting ketiga senjata aku, guys, ya. Mulai dari sword axe sampai pix axe. Dan aku baru sadar kalau sebelumnya itu aku pakai leather pants. Yang dimana itu cacat banget. Singkat cerita lagi, di pagi harinya itu aku coba untuk buka chest lagi, guys, ya. Dan di sini, aku dapet yang namanya diamond hole. Terus aku dapet juga trident untuk kedua kalinya. Nggak pake lama aku coba aja untuk upgrade geernya, dan juga aku enchant. Besok paginya lagi, aku coba untuk pakai teori lompat-lompat di atas chestnya. Dan, tidak ada yang penting. Tolong lah, ya. Langsung aja. Langsung aja aku coba untuk bawa ayamnya, dan di sini ayamnya cukup senang, karena kandangnya itu bagus, guys, ya. Kayaknya baru kali ini aku bikin kandang mereka bagus, jadi mereka bisa bercinta dengan tenang, guys, ya. Tuh, mereka langsung bisa punya bibit unggul, guys. Dan ini aku ganti dulu, karena sebelumnya tuh mereka bisa lolos. Aku nggak mau mereka lolos, karena... Ya, mungkin aja nanti aku makan, kan. Oke, nggak dapet. Nggak dapet. Nggak dapet. Ya, maafkan aku bocil. Kamu nggak dapet, temen. Yaudah lah ya, bodo amat. Wuh, wuh, dapet end frame portal. Wuh, apa ini woy? Power 4, efisiensi, bla bla bla. Teori buang item. Teori buang item. Teori buang item. Wuh, lumayan dapet axolot, guys. Apa lagi ya? Aku masih liliat. Oke, keren, obsidian. Nggak penting. Lanjut, aku coba untuk cari XP lagi, karena aku butuh XP yang sangat banyak. Ya, setidaknya langsung 30 lah, ya. Oh ya, aku dapet item ini, guys, ya. Waktu buka chestnya. Jadi, ini kayak tempat telurnya mereka kayak gini. Dan ini cukup bagus. Ya, semoga aja mereka bertelur lebih banyak. Oh ya, ini aku baru perlihatkan kalian gimana denah map kita. Ya, ya masih kecil. Jadi, aku pengen perbesar lagi, guys, ya. Jadi, aku pikirin bener-bener supaya bagus. Dan aku nggak ingat ini aku ngapain. Jadi, aku tidur aja. Kesokan paginya pun aku coba untuk buang item, guys, ya. Teori windabasudara, guys, ya. Teori buang item. Oke. Mari kita lihat apakah ini bagus. Boom! What the f... Dragonhead, men. Dragonhead. Ada Pixaxe juga. Ada Bucket of Salmon. Apalagi ini. Bagus banget, guys. Langsung aja aku upgrade Diamond Pixaxe-nya tadi, guys, ya. Jadi, nethered Pixaxe. Nggak lupa juga aku coba untuk enchant. Biar lebih barbar lagi, guys, ya. Tapi, sepertinya levelnya kurang. Langsung aja aku cari XP lagi. Karena ini udah mau level 30. Nah, ini udah level 30, guys. Dan ini dia level 30. Dapat Unbreaking 3. Tapi, disini aku dapat bonus yang gilak banget. Karena aku ada fortune, jadi aku coba untuk manpatin. Disini aku ada Diamond Orgasia. Ya, lumayan lah. Disini aku bisa dapat 2, 4 kali. Nggak tahu lah, guys. Pokoknya, totalnya itu dapat sekitaran berapa, ya? 14-an. Mulai dari situ, aku lengkapin armorku lagi. Yang kurang itu kepala sama kaki, guys, ya. Dan dua-duanya itu aku jadikan netherite. Jadi, biar lebih barbar lagi, guys. Nggak pake lama, langsung aja aku enchant. Disini dapat protection 4. Tapi, disini aku selalu dapat bonus, guys. Unbreaking 3. Dan, setelah itu aku coba untuk kakinya. Tapi, XP-nya kurang. Jadi, aku cari lagi XP. Dan, ada kejadian yang nggak disangka-sangka, guys. Tiba-tiba aku nemukan Dombi Fledger. Yang gimana itu bisa disembuhkan. Disini aku cukup gimana, guys, ya? Mikirin ngeluarin dia ini yang agak susah, guys. Soalnya, ini kan farm, guys, ya. Alah-alah keluar lagi, kan? Alah-alah keluar lagi. Astaga, banyak banget. Banyak banget, guys. Banyak banget. Ya, jadi aku hati-hati banget caranya itu. Aku tambahin kayak blok di atasnya gitu, guys, ya. Biar aman. Jadi, disini aku akan coba untuk menyembuhkan Jombi Fledger ini. Kita butuh beberapa potion, guys, ya. Nggak beberapa sih, guys. Cuman satu, yaitu Potion of Weakness. Jadi, cara menyembuhkan Fledger itu, kita butuh Potion of Weakness dan juga Golden Apple. Nah, kita lemper ke Jombi Fledger-nya. Biar dia bisa sembuh, guys, ya. Tapi, ada satu item yang bikin kepala aku pusing. Yaitu Brown Mushroom. Tapi, singkat cerita, aku dapat kayak blok Brown Mushroom gitu, guys, ya. Yang nggak aku sangka, ternyata ini bisa ngasih kita Mushroom yang coklat. Wih, Brown Mushroom! Brown Mushroom! Langsung aja aku ke Labotori dan coba untuk taruh beberapa ini. Kebetulan semua bahan-bahannya udah ada, guys, ya. Oke. Oke. Oke, joget, ya. Satu. Senam pagi. Oh, senam malam. Dua. Tiga. Dan ini dia udah jadi, guys, ya. Tambahin juga Gunpowder. Biar bisa dilempar. Ya, siap-siap aja. Setelah ini kita bakal menyelamatkan satu orang, yaitu Villager. Pak, hari ini aku akan selamatkan dirimu. Satu. Oke. Golden Apple. Oke, kita tunggu aja, guys. Tinggal kita tunggu, ya. Ah, Spider-Man lagi. Lanjut, aku coba untuk enchant satu item lagi, yaitu Bootsku. Karena sebelumnya itu terganggu, guys, ya. Dan inilah dia, guys. Full Netherite Armor. Ini udah siap perang, guys. Nih, ada Netherite Helmet kita. Liat tuh, ada Unbreaking 2. Wah, enchant itu bagus-bagus, guys. Nih, ada Unbreaking 3. Fire Protection. Dan mempersiapkan diri kalian. Karena disini aku mendapatkan Elytra, guys. What? Kita bahkan belum ke-end, guys. Tapi kita udah bisa mendapatkan Elytra. Bayangin, weh. Gak pake lama langsung aja aku bikin roket. Karena aku pengen terbang abis nih. Tiba-tiba aku dapet achievement. Zombie Doctor. Artinya dia udah sembuh, guys. Dan langsung aja aku kasih nama dia, guys, ya. Dan dengan resmi, sekarang namanya adalah Ho. Yah, seperti itulah, guys. Aku gak pernah ngerti dia tuh ngomong apa. Karena aku gak mau dia diserang zombie, jadi aku pastikan dia aman. Jadi aku bawa ke rumah dulu. Setelah itu aku coba simpan semua itemku terlebih dahulu. Pakalapak, jadi librarian lah. Aduh, aku butuh librarian. Ngapain lah mereka kumpul-kumpul gitu, guys. Ampus meladak. Ampus. Mama kau meladak. Mama kau meladak. Mama kau meladak. Apalagi ya ampun. Ini apa sih abang ini? Ngin tidur pun gak boleh. Ampus kau kan. Mampus kalian kenal Aknat, kan? Setelah itu pun aku pengen jadikan dia librarian, guys, ya. Dan syukurnya tuh dia dot reset. Dan aku mendapatkan loyalty 3. Langsung aja aku tukar, guys, ya. Tak dapat pikir panjang, langsung aja aku enchant tridentku, guys, ya. Disini dapat repeat 3. Setelah itu aku tambah dengan loyalty 3. Tapi gak berhasil. Dan aku baru ingat kalau ini gak bisa digabung. Jadi aku ambil aja tridentku yang satu lagi. Dan yang ini aku langsung aja kasih yang namanya loyalty 3, guys, ya. Dan setelah itu, langsung aku kasih nama Gura. Dan dengan ini, trident kita bisa balik lagi, guys, ya. Jadi kalau misalnya kita lempar kemanapun, dia bakalan balik lagi. Lanjut aku coba untuk cari XP lagi sebanyak-banyaknya. Sampai level 30, guys. Karena aku udah punya Elytra, jadi aku bisa terbang dengan santai, guys, ya. Ya, kurang lebih seperti ini map kita, guys, ya. Ya, cukup besar lah, ya. Makan dulu, guys. Sarapan pagi, teori makan, ya, nih. Allah, gak penting. Tolonglah, please, kasih aku yang penting. Bedroad, apa ini bedroad? Jadi, guys, senjataku aku pengen ulas begini. Ini ada efisiensi 2. Ada, ya, ya, itulah, guys, pokoknya. Aku kasih makan ayamku dulu, guys, ya. Biar mereka bercinta lagi. Aku lanjut lagi untuk mencari XP. Karena aku pengen banyak XP. Gak lupa juga aku susun, guys, ya. Soalnya inventory-nya itu banyak banget. Jadi, aku perlu rapikan terlebih dahulu. Dan aku buangin beberapa item. Karena banyak banget item yang gak penting. Aku punya banyak banget Emerald Ore. Ya, aku ambil aja semuanya. Untuk tukar nanti sama si Botak situ, guys, ya. Gak lupa juga aku ambil, guys, ya, bukunya. Langsung aja aku kembali ke bapak itu tadi. Dan aku coba untuk barter lagi, guys, ya. Jadi, tujuanku di sini adalah meng-upgrade dia. Biar dia menjual buku yang lain. Aku buka chest lagi. Dan di sini aku dapat Rotet Dirt. Dan ada satu item yang menurutku bagus, guys, ya. Yaitu sebuah Pointed Drift Stone. Ini bisa kita gunakan nanti untuk mencari lava, guys, ya. Aku coba untuk cari beberapa batu dulu. Karena aku butuh batu untuk membuat batu. Karena ada bosan mencari batu, jadi aku satisfying dulu, guys, ya. Dengan cara membantai para makhluk-makhluk hijau-hijau ini. Aku barter lagi sebanyak yang ku bisa karena aku pengen jadikan dia master, guys, ya. Dan ini dia, dia udah jadi master, bisa kalian lihat. Di situ dia bakal menjual yang namanya nametek. Besokan harinya lagi aku buka chest. Dan itemnya gak penting lagi, tolong lah, ya. Ada di mana momen tuh aku gak tau mau ngapain, guys, ya. Soalnya chestnya tuh gak bagus semua. Jadi ya, macam orang gila. Aku bener-bener doang, sumpah. Besok paginya aku buka chest lagi. Dan di sini lumayan. Karena aku dapet endframe portal. Dan juga buku enchant. Di saat itu juga aku bikin kayak tempat penampung lava gitu, guys, ya. Soalnya aku dapet dripstone sebelumnya. Nah, dripstone yang tadi tuh bisa kita gunakan untuk menampung lava, guys, ya. Jadi lavanya tuh gak abis-abis. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada kayak tetes-tetes gitu, guys, ya. Nah, tetesan ini bakalan jadi lava nantinya. Nah, aku bikin ada beberapa. Dan karena ini udah malam, jadi ayolah kita tidur dulu, guys. Oke, esokan harinya lagi aku coba untuk buka chestnya lagi. Di sini aku dapet carrot yang emas gitu, guys, ya. Yang lain tuh masih gak penting, sumpah. Besok paginya lagi aku coba untuk datangin. Dan lavanya ternyata udah ada. Jadi ini bisa kita ambil, guys, ya. Tapi sayangnya lavanya cuma satu. Dan gak semuanya terisi. Tapi gak apa-apa lah, ya. Lah, air kemana? Lah? Air kemana, guys? Aku hilang. Loh. Lah. Lah, iya. Lah, kok bisa di sini? Karena tadi ngebug, jadi aku coba untuk bikin obsidian aja di sebelah sini, guys, ya. Jadi aku ambil beberapa obsidian. Nah, jadi rencananya setelah ini aku pengen buat yang namanya nether portal. Karena cuma player Minecraft lah yang gak sabar untuk kenraka, guys. Gak ngerti aku kenapa, ya. Terus si kawannya ngespawn lagi, guys, ya. Dan di sini dijualnya beda. Yaitu sebuah gak penting lagi. Gak ngerti aku kenapa mereka jualnya gak penting. Botak! Jualan yang penting dong, please lah, ya. Karena aku gak mau dihilang lagi, jadi aku coba untuk taruh dia di kapal, guys, ya. Biar dia gak bisa menghilang. Aku pengen barter lagi, jadi aku ambil dulu beberapa emerald. Langsung aja aku trade yang namanya Nemtek. Nah, Nemtek ini aku pengen jadikan si kawan itu, guys, ya. Namanya aku kasih nama Uco. Nah, dengan ini namanya Uco. Biar Uco gak bisa kemana-mana. Uco bisa menghilang, guys. Uco bisa menghilang. Esokan paginya lagi aku buka ces lagi. Dan masih gak penting dapetnya, guys. Seperti kataku sebelumnya, aku pengen buat yang namanya Nether Portal. Dan aku butuh yang namanya Clean and Steel. Tapi gak berjalan dengan sesuai rencana. Nah, ini yang bener. Tadi salah. Nah, gini kan udah jadi. Let's go! Nether memang paling menyenangkan, guys, ya. Tapi aku balik dulu karena aku pengen enchant yang namanya Sokol, guys, ya. Di sini aku dapet bonus lagi, by the way. Let's go! Selamat datang di Nether. Tempat yang paling dingin di matamu. Glowstone, guys. Ambil dulu glowstone-nya, woy. Ya, langsung aja aku terbang. Di sini aku udah punya Elytra. Jadi aku bisa dengan gampang kemana-mana. Tapi sayangnya gak ada apa gravel. Jadi aku cari tempat lain yang ada gravel-nya. Nah, di bagian situ ada. Langsung aja aku ambil gravel-nya, guys. Sebanyak yang aku bisa. Terus aku ketemu Babi. Babinya itu menyebalkan sekali, guys, ya. Aku coba untuk terbang lagi dan aku mulai khawatir aku nyasar. Selagi kesasar, jadi aku manfaatin untuk mencari gravel sebanyak mungkin lagi. Hal selanjutnya yang kulakukan adalah menduplikat dirt, guys, ya. Soalnya aku butuh tanah untuk membuat tanaman nantinya. Tanaman sih? Kebun, guys. Kebun. Maafin aku, guys, salah ngomong. Let's go! Gak kena. Oh, mampu. Inggal. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Nah, ini nih. Oke, sabar, sabar, sabar. Mak laku kingkang. Apa itu aku ngomong apa? Yang penting dia mati. Yes! Setelah itu aku pun pulang karena aku udah cukup banyak mendapatkan gravel. Hal yang pertama aku lakukan adalah membuka chest. Dan di sini aku mendapatkan trident lagi. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, setelah ini aku bakalan membuat kebun. Jadi, let's go! Terima kasih telah menonton! Dan ini udah jadi, guys, ya, kebunnya. Di sini ada beberapa tanaman, kayak ada bambu dan juga beberapa bedlot. Ya, utamanya di sini aku pake wheat. Tapi banyak banget aku campur-campur gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Tempatnya cukup bagus. Dan menurutku ini tempatnya keren. Lupa makan dulu, guys. Mati nanti kita gak makan, ya. Betewa ada kepala aku di sini, guys. Kesokan paginya aku buka chest lagi. Dan di sini aku dapat end portal frame lagi, guys, ya. Tapi sayangnya belum 12. Dan ini cukup sulit dapetinnya. Dan ini juga aku dapet, guys, ya. Karena aku dapet bucket of salmon, jadi aku tambahin beberapa ikan. Ya, walaupun belum besar. Terus aku coba untuk disenchant, guys, ya. Nether swordku. Karena aku mau upgrade enchantnya lagi, guys, ya. Sampai level 30. Ini dia, subness 4. Biar lebih sakit lagi, guys. Gak lupa juga aku perbaikin elitraku. Karena elitraku tadi udah rusak dikit, guys, ya. Dan ada kejadian yang bener-bener bikin aku kesel. Karena aku mati konyol. Ya, walaupun aku yang bodoh, sih, guys. Aku pun kembali dan mengambil beberapa itemku yang terlempar entah kemana. Bahkan ada yang hampir kelempar ke bawah, guys, ya. Dan ya, ada satu item yang hilang. Yaitu jelan aku. Ya, mungkin ini jadi pelajaran kalau misalnya pakai elitra. Jangan ngebut-ngebut. Wih, nanti nabrak. Wih, tolonglah, ya. Untung aja aku punya cadangan, guys, ya. Jadi aku bisa tambah lagi. Tapi sayangnya XP ku masih kurang. Jadi aku cari XP dulu karena XP-nya hilang semua, guys. Kalau udah level 30 sebelumnya, ya. Singkat cerita, aku pun membuka chest lagi, guys, ya. Kadang-kadang itu dapet end portal frame. Tapi tuh susah banget, guys, dapetnya. Mungkin belum sampai 12 aku nih, guys. Nyari end portal frame itu sulit, guys. Aku cari XP lagi sampai level 30. Dan ini aku lakukan tiap malam, guys, ya. Lanjut aku coba untuk enchant tadi karena udah level 30. Nah, ini dia protection 4. Dan sayangnya nggak dapet bonus, guys, ya. Yes, pohon ku tumbuh. Akhirnya. Susah banget aku numbuhin itu, guys. Ya, pohon ini cukup sulit untuk tumbuh. Jadi aku tambahin beberapa daun. Singkat cerita, pagi udah tiba. Jadi aku buka chest lagi. Di sini aku dapet end crystal, guys, ya. Dan beberapa blast road. Dan by the way, aku nggak tau nih kenapa bisa ada seperti ini, guys, ya. Aku ada kayak tanam gitu, guys, ya. Cuman aku lupa aku tanam apa, guys. Jadi kayak gini. Ya, ini mungkin update dari 1.19, guys, ya. Jadi ini cukup baru, menurutku. Lanjut aku mulai tari beberapa daun lagi. Soalnya daun ku udah habis, guys. Besokan paginya pun aku buka chest lagi. Dan di sini aku dapet totem of undying. Dan juga dragon breed. Aku balik ke nether dulu karena aku pengen jalan-jalan bentar. Kebetulan aku punya elytra. Oh, ada kakak kalian, guys. Pukul dulu. Nah, apalagi tuh. Cikidot. Aduh, khawatir aku nih kesasar, pasti aku nih. Yah, kesasar aku nih. Fix kesasar. Kan bener kesasar malah dapet basal deltas lagi. Yah, aku kesasar. Aku nggak tau aku kemana, guys. Sumpah, sumpah. Oh, ketemu kakak kalian lagi. Oke, oke. Boom. Gila nggak tuh? Oh, itu masih ada tuh. Kayaknya nih abang kalian, guys. Ah, abang kalian ngamuk. Ada ayam, guys. Ayamnya di nether ngapain tuh? Nebak-nebak siapa sih? Ah, terbakar. Tolong. Bapak, jauh kuning. Ini ayam legend banget. Dimana-mana neraka ada aja nih, guys. Salah apalah nih. Bapak kau hijau. Warna-warna. Oke, kenak sip. Wuh, GG banget. Setelah itu pun aku cari batu neraka ini, guys, ya. Karena aku pengen bikin tempat nether nantinya. Astaga, salah lagi aku nih. Salah jalan lagi. Ya ampun. Eh, babi. Babi. Babi ngapain? Syukurnya aku ketemu portalku. Jadi aman. Aku bisa pulang. Keesokan paginya pun aku buka chest lagi. Dan disini aku dapat bottle of enchanting. Dan juga beberapa diamond ore. Yang lain itu gak penting tolong lah montonnya kasih aku yang bagus lah ya. Kalau misalnya kita lihat dari bawah, guys, kurang lebih seperti ini. Nanti rencananya bakalan kuapain bawahnya. Tapi ya, ini udah cukup keren. Dan tumbuh-tumbuh semua. Ya, seperti janjiku sebelumnya. Setelah ini aku bakalan bikin tempat nether khusus. Jadi ya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. By the way, ini udah mau 100 hari. Jadi aku ambil beberapa diamond dulu, guys ya. Setelah itu aku coba untuk renovasi lagi di bagian chestnya ini. Dan aku taruh beberapa diamond dan juga iron, guys ya. Jadi biar lebih bagus aja. Sudah lupa juga aku bantai mereka, guys ya. Soalnya mereka udah kumpul itu semua. Ini pembantai ya. Dan aku coba untuk bersihkan dulu beberapa item. Soalnya mereka itu jatuhin item gak penting. Dan aku coba untuk buang beberapa item gak pentingnya. Karena ini aku ulangin 2 kali. Karena masih banyak item gak penting, guys ya. Dan terakhir aku buang-buangin lagi. Dan ini udah jadi by the way, guys ya. Belum kita review. Jadi ayolah kita coba jalan-jalan sebentar. Dan ini dia, guys. Udah jadi. Disini aku taruh beberapa block. Ya, kayak gini kurang lebih. Dan disini ada portalnya. Portalnya simple aja aku bikin. Dan by the way, ini ada kayak gini, guys. Keren banget gak? Ya iyalah, masa gak? Dan di bagian belakangnya itu aku tambahin nether war. Jadi kalau misalnya aku pengen bikin potion, tinggal ambil disitu. Dan ya, mungkin segitu aja. Ya, kurang lebih segini mapnya, guys ya. Selama 100 hari aku disini. Sayang banget karena end portal frame-nya itu gak nyampe 12. Itu sekitaran 9 kalau gak salah. Soalnya nyarinya itu susah, guys ya. Ini dapetnya tuh kalian nih. School event yang gak penting, guys. Dapetin end portal frame-nya itu susah, guys. Jadi ya, mohon maaf kali ini kita gak ke end. Besokan paginya pun aku masih mencoba. Dan aku coba buka chest-nya. Masih gak dapet, guys ya. Itu bandingnya gak tau kurasionya berapa. Jadi ya, item-item gak penting. Semuanya tolong lah ya. Ya, mungkin segitu aja untuk series Minecraft 1 chest kita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa klik subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!